Inspiratif kisah seorang kakek pengecer koran di Semarang, berangkat umroh dengan tabungan uang receh. Kegigian seorang pria berusia lanjut bernama Sukamto, warga wilayah sampangan Semarang ini patut diacungi jempol. Demi bisa berangkat umroh, ia rela menyisikan uang logamnya sedikit demi sedikit hingga mencapai nominal 16 juta rupiah. Uang receh dengan nilai 500 hingga 1000 perak itu, ia sisikan dari penghasilannya sebagai pengecer koran. Uang receh itu dikumpulkannya di dalam botol bekas air mineral, kaleng biskuit, dan ember cat. Diceritakan Sukamto sudah menjadi pengecer koran dan tabloid selama belasan tahun. Sampai beberapa tahun lalu, ia datang ke salah satu perusahaan media dan ditawarkan menjadi agen koran. Meski sempat pesimis untuk bersaing dengan agen koran lainnya, Sukamto pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Dengan menjadi agen koran, penghasilannya semakin membaik dan mempunyai pelanggan tetap.